Aldilah kesulitan cari biaya pengobatan suami, Indra Bekti minta mas kawinnya dijual. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Kondisi Indra Bekti berangsur membaik. Namun, sang presenter masih menjalani perawatan di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Indra Bekti dikabarkan masih akan terus menjalani perawatan di rumah sakit selama 20 hari ke depan. Hal itu diungkap oleh sang istri, Aldilah Jelita. Semakin lama Indra Bekti dirawat, Aldilah mengaku kesulitan biaya untuk pengobatan sang suami sehingga membuka penggalangan dana. Namun, aksi penggalangan dana tersebut justru mendapat kritikan dari warganet. Warganet merasa Indra Bekti masih memiliki banyak aset yang bisa digunakan sementara untuk menalangi biaya rumah sakit. Serta warganet menyarankan agar keluarga Indra Bekti memakai BPJS atau asuransi untuk meringankan beban. Memutip grid.id, sementara itu di tengah polemik tersebut, beredar cuplikan video lawas Indra Bekti memperlihatkan mahar atau mas kawin yang diberikannya pada Aldilah Jelita saat menikah tahun 2010 silam. Indra Bekti diketahui memberikan mas kawin berupa 10 dinar emas yang sudah dibingkai. Ia juga mengatakan apabila ada apa-apa ke depan, mahar tersebut bisa dijual. Sontak saja, pernyataan dari Indra Bekti langsung membuat beberapa netizen mengaitkannya dengan apa yang terjadi sekarang. Dimana seolah-olah ucapan Indra Bekti kala itu bug sudah berfirasat. Lebih lanjut, setelahnya netizen juga langsung membanjiri kolom komentar memberikan respon atas video tersebut. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya! Bye-bye!